Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Cahandi di kesempatan kali ini saya akan membuat video request dari teman-teman ya karena sudah banyak sekali yang request tentang langkah materinya seperti apa seperti itu ya atau langkah-langkahnya seperti apa sekarang kita belajar dulu tentang arti langkah langkah dalam pencah silat itu adalah gerak memindahkan kaki ya beserta anggota badan baik mundur ataupun ke depan ataupun ke samping ya untuk kita mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan baik dalam melakukan serangan atau melakukan menghindari serangan seperti itu langkah sendiri terbagi menjadi tiga ya atau dibagi menjadi tiga yang pertama langkah berdasarkan cara melangkah yang kedua langkah berdasarkan pola atau rangkaian yang ketiga langkah berdasarkan arahnya kita akan bahas satu persatu ya sekarang saya akan membahas langkah berdasarkan caranya eh langkah berdasarkan caranya itu ada beberapa ya contohnya langkah berdasarkan cara itu seperti ini kalau medannya rata seperti ini biasanya kita menggunakan langkah dengan cara menggeser kaki dengan cara menggeser kaki seperti ini ya Nah ini cara menggeser kalau di medan yang berlumpur misalnya di ladang dan kaki kita tenggelam sebatas mata kaki kita tidak bisa menggunakan langkah dengan menggeser seperti ini ya tapi kita akan menggunakan langkah dengan cara mengangkat baru kita turun seperti ini terus yang ketiga yaitu langkah dengan cara melakukan melakukan lompatan ya misalnya seperti ini ini kita langsung melompat seperti ini ya itu dengan cara melangkah dengan cara melakukan lompatan terus ada lagi dengan cara menggeser tumit ya atau menggeser telapak kaki biasanya kita gunakan dalam medan yang licin misalnya di tempat lantai atau keramik yang kena air ya basah jadi kita biasanya menggeser kaki seperti ini ini dengan cara kita melakukan geseran telapak kaki ya itu mungkin langkah menurut caranya yang kedua ada langkah menurut arahnya ada delapan eh mata arah ya yang pertama kita ke belakang seperti ini yang kedua kita ke samping seperti ini yang ketiga kita langsung urus ke samping seperti ini biasanya kalau langkah kita ke belakang ke belakang juga menyerong ke belakang juga ke samping kita lakukan untuk menghindari sematu serangan misalnya seperti ini ya saat kita diserang biasanya kita langsung menghindar dengan langkah ke belakang seperti ini kalau dari sebelah kanan kita langsung menghindar seperti ini serong ya juga biasanya kita menghindar juga ke samping seperti ini itu menurut arahnya terus eh ada juga arah ke depan ya biasanya kita gunakan untuk menyerang misalnya seperti ini atau serong serong ya bukan ke eh menyamping tapi serong seperti ini atau seperti ini jadi eh ada delapan arah eh langkah menurut arahnya ya yaitu kita ke belakang serong ya ke samping sebelah sini serong ke depan terus ke depan terus kita serong ke sebelah sini ke samping juga serong ke belakang seperti ini ah itu langkah menurut arahnya sekarang kita akan belajar langkah menurut pola pola rangkaian atau rangkaian ya ini dibagi menjadi menjadi beberapa ya tergantung eh untuk menyerang atau untuk melakukan eh menghindari serangan yang pertama kita akan bahas langkah eh zigzag ya kita akan menggunakan eh torah atau eh ini ya kita gunakan tali seperti ini nah ini biar eh kita kelihatan arah kakinya kemana seperti itu eh untuk contohnya seperti ini nah kita seperti ini ya kita zigzag serong ke depan seperti ini baru kita seperti ini baru kita tutup lagi baru serong seperti ini dan juga tempo seperti itu eh itu eh langkah menurut polanya ya dan setiap pola memiliki fungsi dan juga eh kelebihan juga kelemahan seperti itu saya tidak bisa membahas lebih dalam ya mungkin kalau eh pembahasan lebih dalam eh membutuhkan waktu yang lama karena langkah zigzag ini terus ada lagi langkah segitiga ya masih banyak langkah-langkah yang pola langkah ya saya akan membahas satu dulu ya tentang langkah zigzag ini jadi kalau diterapkan pada gerakan jujur misalnya seperti ini tadi ya nah ini kita pasang kuda-kuda seperti ini biar lawan tidak masuk ya jadi kita halang seperti ini baru kita merangkah menyerang serong seperti ini dan misalnya lawan lari ke samping sini kita langsung tutup seperti ini ya dari sini kita tutup seperti ini ini otomatis lawan ada di belakang kita baru kita tar seperti ini baru bisa menyerang dengan menggunakan tempo seperti itu nah itu contoh langkah zigzag yang ke depan ya kalau zigzag yang ke belakang biasanya kita lakukan saat kita diserang secara tiba-tiba seperti itu jadi kita bisa menggunakan pola langkah misalnya diserang kita langsung seperti ini baru nanti kita mundur kita menyerang baru kita mundur lagi menggunakan langkah pola langkah zigzag ini seperti itu ya selanjutnya kita akan mencoba mempraktekan langkah segitiga ya kita akan mencoba langkah segitiga meruncing ke depan ya seperti ini nah ini toranya ya seperti ini jadi biasanya kita pasang kuda-kuda langsung lurus ke samping seperti ini ya nah seperti ini ini biasanya kita melakukan untuk benteng biar lawan itu tidak sekaligus mendekat sama kita ya jadi kita seperti ini saya rasa kalau musuh mau mendekat itu pasti pikir-pikir ya karena kita bisa melakukan serangan seperti ini datar juga dari atas seperti ini nah ini kita eh langkah serang ya dari sini seperti ini kalau kita langsung kita langsung serang langsung serang baru pasang kuda-kuda lagi kalau mau ada variasi kita boleh seperti ini kita kutar kita serang baru kita serang lagi kita kutar baru posisi kuda-kuda lagi seperti ini nah ini biasanya kita lakukan untuk menyerang kuda-kuda teruncing ke depan seperti ini ya kalau kuda-kuda melebar ke belakang biasanya kita untuk menghindar kita seperti ini baru kita menghindar menghindar seperti ini ya baru kita langkah kesamping persiapan baru kita menyerang seperti itu jadi pola langkah itu banyak macamnya ya kita bisa menggunakan untuk menyerang atau untuk menghindar seperti itu mungkin begitu saja video kali ini ya jangan lupa like komen juga subscribe nanti saya akan membahas pola langkah lainnya ya tentunya masih banyak pola nanti saya akan bikin videonya lagi sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih